Selama kegiatan operasi tertib Ramadan berlangsung, Polresiak berhasil mengamankan barang bukti berupa minuman keras dan kenal pot brong. Barang bukti tersebut dimusnahkan di halaman Malpolresiak dengan disaksikan langsung oleh Sekdasiak Arfan Usman, unsur Forkopimda dan sejumlah penjabat lainnya. Adapun pemusnahan barang bukti narkobaini merupakan hasil ungkap terhadap lima perkara. Tindak pidana narkotika dengan total 130,31 gram narkotika. Pada sore hari ini kita lanjutkan kegiatan pras rilis dan pengusnahan barang bukti tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresiak. Yang pada hari ini kita akan laksanakan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 pukul 17.10 di halaman Malpolresiak. Yang kami gelar adalah hasil tindak pidana kejahatan narkotika dan pelanggaran terhadap undang-undang terkait masalah minuman keras. Ada pun mulai dari awal tahun Januari 2024 sampai bulan April 2024, Satuan Narkoba Polresiak dan Polsek Jajaran telah melakukan pengungkapan terhadap narkoba sebanyak 34 perkara dan mengamankan 56 tersangka serta barang bukti 273,22 gram narkotika jenis sabu. Pemusnahan barang bukti narkoba pada hari ini merupakan hasil ungkap terhadap lima perkara tindak pidana. Selain pada operasi tertib Ramadan pihak Polresiak berhasil mengamankan minuman keras, sebanyak 689 botol atau kaleng minuman yang melanggar perizinan. Ada pun pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan cara diblender untuk barang bukti jenis narkotika. Dan untuk kenal potbrong dipotong dengan menggunakan mesin pemotong serta untuk minuman keras, dilindas dengan mesin penggilas yang biasa digunakan untuk pengaspalan jalan. Tim Liputan mengabarkan.